Arsha Kegirangan dapat kado spesial dari Fuji Utami usai lolos seleksi jadi pendamping timnas Indonesia. Selegram Fuji Utami turut senang dengan lolosnya Arsha Hermansyah sebagai pendamping timnas Indonesia dari unggahan Asyanti di media sosial. Seperti yang kita ketahui Asyanti sangat bahagia saat mengetahui anaknya, Arsha Hermansyah, jadi pendamping Nathan T.J.W.A.ON dalam skuad Garuda di Laga Indonesia melawan Irak. Bersama Anang, suaminya, Asyanti menemani Arsha sampai benar-benar jadi pendamping Garuda. Adapun Asriel menyaksikan pertandingan tersebut di Stadion Gelora Bung Karno, GBK. Alhamdulillah selesai Arsha, Hermansyah senang ketemu banyak temen dua baru dokter seluruh Indonesia langsung akrab. Pas mau mulai kita semua disuruh tunggu di atas, karena harus steril dan biar BS videoin anaknya dokter atas, tulis Asanti dalam Instagram miliknya, dikutip insert live, Jumat, 7, 6. Sempat nanya Arsha gandeng siapa? Katanya nanti pemainnya sendiri YG milih, udah ngebatin dalam hati semoga. Walau anaknya KL ditanya SM siapa aja YG penting pemain timnas katanya Heheheh pas keluar karena jauh kok gak kelihatan Arsha SM siapa pas aku zoom videonya A sampai lompat 2 YG seneng emaknya happy di awal tapi sedih di akhir karena kalah tapi gak apa-apa masih ada pertandingan selanjutnya semoga menang ya timnas, Indonesia tetap semangat. Lanjut Asanti Arsha Hermansyah jadi salah satu pendamping skuad Garuda dalam laga Indonesia melawan Irak di Stadion Gelora Bung Karno, Kamis, 6-6, karena terpilih usai mengikuti seleksi. Pengemuman terpilihnya Arsha diumumkan oleh akun timnas Indonesia di Instagram. Asanti merasa senang dan bersyukur. Ia sebelumnya memang mengikuti seleksi yang diadakan oleh akun timnas Indonesia. Alhamdulillah ya Allah udah DG2an kira 2 masuk gak ya? Ikutin semua persyaratan dari awal sampai akhir. Bikin video sampai ngulang 2 pas semalam dapat wa langsung dari timnas, Indonesia rasanya happy banget Arsha, Hermansyah pengen banget dan setiap hari nanyain semoga kelak Arsha bisa sehebat kakak 2 pemain timnas Indonesia ya? Tulis Asanti, Rabu, 5-6. Timnas Indonesia menjamu timnas Irak dalam matchday ke-5 grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis, 6-6. Indonesia kalah 0-2 dari Irak.